Kalau kamu sedang galau, capek, karena gepetan, cuek banget, garing kayak kanebo novel ini bisa kamu jadikan sebagai pelajaran supaya kamu bisa lebih sabar atau jika kamu sudah punya pacar tapi pacar kamu belum kunjung ngajak menikah sabar dulu karena bisa jadi pacar kamu miliki kisah seperti satu tokoh dalam novel ini novel partikel jodoh mengaitkan satu artikel dengan kehidupan cinta yaya, tokoh utama dalam novel ini artikel itu menekankan pentingnya kemistri dalam jalani hubungan ada empat partikel jodoh yang disebutkan yang pertama, jodoh bukan berarti sering bertemu tapi dalam sekali bertemu hati akan merasakan getaran yang tidak biasa yang kedua, setelah pertemuan pertama biasanya selalu menyisakan rasa penasaran dan berharap di kemudian hari kembali bertemu yang ketiga, seringnya bertemu membuat kamu merasakan rindu rindu itu mengakibatkan rasa cinta tumbuh dan ketika rasa cinta sudah tumbuh maka kamu harus terus menyiraminya dan yang terakhir, yang keempat, mintalah petunjuk lewat sholat istiqoroh semoga dibukakan jalan agar berjodoh dengan orang yang diharapkan yaya sudah setahun menjomblo setelah pacar bulenya selingkuh dan setelah itu yaya berfokus bekerja mengurus wedding organizer yang diwariskan oleh mamanya satu hari yaya berkenalan dengan Deo, pria tampan namun kaku irit bicara, bahasanya formal banget dan minim ekspresi Deo sedang mencari WO untuk pernikahan adiknya Deo saat itu sudah berusia 31 tahun dan pekerjaannya sudah mapan sebagai pengacara sudah punya pacar bernama Anessa dan hubungan mereka sudah berjalan 6 tahun namun Deo tak kunjung mengajak Anessa menikah sehingga Anessa meminta kepastian hubungan agar dibawa ke jenjang yang lebih serius namun Deo meminta Anessa menunggu 2 tahun lagi dengan dalih belum siap menikah sehingga Anessa memutuskan untuk udahlah bubar aja, putus aja dan aneh ya, beberapa hari setelah itu Anessa sudah menggandeng pria lain dan mencari WO untuk merencanakan pernikahan Anessa sempat menduga Deo belum siap menikah karena Deo terlalu sering mengurusi kasus percaraan sehingga Deo skeptis terhadap pernikahan oleh karena satu kepentingan dan peristiwa Deo dan Yaya makin sering bertemu Yaya diberi tantangan oleh 2 sahabatnya untuk menaklukkan hati Deo maka dimulailah proses perikate Yaya meminta bantuan kepada Nadia, adik Deo untuk memberi informasi tempat-tempat mana saja yang sering didatangi Deo lalu Yaya mendatangi tempat tersebut dan modus bertemu tanpa sengaja namun respon Deo tetap saja jutek enggan memulai pembicaraan dan hanya menjawab singkat pertanyaan Yaya Yaya tidak menyerah dan justru membuatnya semakin tertantang untuk menaklukkan hati Deo di tengah perjalanan menaklukkan hati Deo Yaya bertemu dengan mantan pacar 24 jamnya semasa kuliah dulu Yaya pernah iseng nembak pria colun berkacamata dan gendut namun sekarang pria itu bertransformasi menjadi Rafa Anggara yang cakep murah senyum, percaya diri, enak diajak ngobrol, sukses dan dermawan dia adalah pemilik Anggara Catering yang akan bekerja sama dengan WO Yaya Rafa mengirimkan sinyal ketertarikan menanyakan status Yaya menyatakan bahwa dia sedang mencari pendamping dan berharap mereka berjodoh awalnya pendekatan dilakukan secara halus namun makin lama Rafa makin antagonis mulai dari sering mengajak Yaya bertemu menawarkan kepastian hubungan dan berdalih bisa segera mengajak Yaya ke janjang pernikahan Rafa juga tak segan hampir tiap hari datang ke rumah Yaya saat membaca novel ini bagaimana upaya Yaya untuk menaklukkan hati Deo perasaan pembaca seolah diaduk-aduk mulai dari senyum-senyum sendiri, ketawa, gemes, mangkel, dan sebel dan akhirnya terungkap kenapa Deo belum kunjung menikah atau takut terhadap pernikahan ternyata Deo mengetahui Yaya sedang didekati dua pria mama sampai kebingungan mau milih yang mana ya untuk dijadikan menantu dan akhirnya mama menyusun daftar kelebihan dan kekurangan masing-masing pria sebagai orang tua, mama tentu ingin putrinya cepat menikah dan menyarankan Yaya untuk memilih pria yang bisa lebih cepat atau segera membawanya ke janjang pernikahan lalu siapa yang akhirnya dipilih Yaya? kamu bisa baca selengkapnya di novel Partikel Jodoh yang aku suka dari novel ini di bagian belakang itu ada bagian yang diberi judul Behind the Scene yang menceritakan apa saja sih kesulitan penulis dalam menulis novel ini salah satunya adalah menyusun dialog sista dev karena perlu perjuangan riset mulai dari bertanya ke teman googling dan nonton Youtube jadi sista dev ini merupakan satu tokoh favorit aku di novel ini karena gayanya itu kocak dan sering membuat aku ketawa novel ini sukses membuat aku tertarik dengan penulis yang bernama Pramesti Luffy dan aku ingin membaca karya-karya Pramesti Luffy yang lainnya oke sekian rekomendasi novel dari aku terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya dadah